Hai bismillahirrahmanirrahim Ghazwatu Badr al-Kubro perang Badr al-Kubro kirah bacaan al-awwal daqal muslimuna bilhayati fi makkah kaum muslimin mengalami kehidupan yang susah di Mekah Hai sushtadda alaihim azabul kuffar dimana siksan orang-orang kafir ketika itu bertambah keras terhadap mereka faazinallah li rasuli sallallahu alaihi wasallam maka Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam walil muslimina dan orang muslim bilhijrah ilal Madinah untuk hijrah ke Madinah fataraku amwalahum maka mereka meninggalkan harta mereka wadiaruhum dan juga rumah-rumah mereka fi makkah di Makkah faakhadha al-kuffar kemudian orang-orang kafir mengambilnya asani akamal muslimuna film Madinah daulat al-Islam kaum muslimin di Madinah mendirikan negara Islam was bahu kal jasadil wahid mereka menjadi seperti satu tubuh yash'uru kullu wahid bi alamil akharin setiap orang merasa merasakan apa yang diderita orang lain as-salis fi ahadil ayyam pada suatu hari alimal muslimun kaum muslimin tahu anna kafilah kurais atijariyah ada sebuah kafilah kerombongan dagang kurais sata'udu minasyam akan kembali dari Syam yang membawa harta dan juga tentunya buang dagangan untuk mengambil kembali apa yang diambil Quraish dari mereka di Mekah ketika ini berita ini sampai kepada pimpinan kabilah pimpinan rombongan Maka dia memilih jalan yang lain orang-orang kafir di Mekah juga sudah tahu dengan apa yang diinginkan dan mereka akhirnya menyiapkan perang mereka mengatakan jika kita bertemu kaum muslimin kita habisi mereka kaum muslimin di Madinah juga bersiap-siap untuk perang langsung dipimpin oleh Rasulullah S.A.W jaisal muslimin pasukan kaum muslimin dan mereka singgah dekat dengan sumur badr waqat mana'u al-kuffar minal wusul ila zalikal ma' sementara orang-orang kafir mencegah agar mereka tidak bisa ke sumur tersebut Al-Khamis yang kelima waktu itu jumlah kaum muslimin pada perang tersebut sekitar 300 tentara ada pun jumlah orang kafir sekitar seribu orang bada'at al-ma'ruqah bil-mubarroza maka perang tersebut dimulai dengan duel ha'isu barroza salasa min kibaril kufar tiga orang berduel dari para pembesar kufar barroza la'um salasa min kibaril begitu juga tiga dari pembesar kaum muslimin whom mereka adalah Ali ibn Abi Talib wa Hamzah ibn Abi Talib wa Ubaidah ibn Haris wa Qad Intad Al-Mubarroza dan duel tersebut dimenangkan Bikotil Kufar as-salasa dengan kematian tiga pembesar kurais tersebut As-sadis intasar al-muslimuna ala al-kufari intisara nazim kaum muslimin menang atas orang kafir dengan kemenangan yang sangat besar di Ghazwati Badrin al-Kubro pada perang badar al-kubro haithu kutila sabi'una rojulan min al-kufar dimana terbunuh tujuh puluh orang dari kufar wa usiro minhum sabi'una rojulan kazalik demikian juga tujuh puluh dari mereka tertawan waktu itu perang badar al-kubro terjadi pada bulan ramadhan yang mulia itu adalah merupakan perang terpenting di dalam sejarah islam waktu itu sungguh jumlah kaum muslimin sangat sedikit dalam perang tersebut sementara jumlah orang kafir sangat banyak namun demikian kaum muslimin menang sungguh banyak kelompok yang sedikit menang terhadap kelompok yang banyak biiznillah dengan izin Allah sabi' yang ketujuh kanal muslimun syujian kanal muslimun syujian kaum muslimin waktu itu sangat pemberani seorang muslim itu adalah seorang pemberani la yakhaful la yakhaful siwallah mereka tidak takut dia tidak takut kecuali Allah wa kana hadafuhu dan tujuannya adalah imma intisarul islam cuma dua yaitu kalau tidak menang islam itu wa'immati syahat maka mati syait wadukhulal jannah dan masuk surga walau'lal iman seandainya bukan karena iman lam mantas sorol muslimun maka tidak akan menang kaum muslimin wabillahi tawfiq